Oke, terima kasih Prof. Selamat siang Prof. Cokmahadewa, spesies bedasaraf konsultan spinal, teman-teman residen bedasaraf, residen bedasaraf umum, teman-teman dokter muda, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini pada acara ilmiah kita. Jadi pada siang hari ini saya akan membahas mengenai suatu studi yang saya kerjakan pada status spine, ini merupakan topik degeneratif spinal, sehingga topiknya adalah membandingkan antara dekompresi yang dilakukan secara bertahap dan simultan pada kasus-kasus tandem spinal stenosis. Di sini merupakan studi systematic review dan meta-analisis. Ada pun outline yang akan dibahas ini ada 6 bagian, introduction, method, result, discussion, conclusion, dan nanti akan diberikan recommendation. Jadi sebagai pengantar dulu, jadi spinal stenosis ini merupakan suatu penyempitan abnormal pada spinal canal, itu bisa terjadi pada area cervical, thoracal, maupun lumbar, yang paling sering adalah cervical dan lumbar, karena memang merupakan area yang mobilitasnya tinggi. Kalau di cervical di area C5-C6, kalau di lumbar L4-L5-L5-L5-L1, jadi di area sana lah yang sering-sering mengalami stenosis akibat proses-proses degeneratif. Kalau di thoracal memang ada beberapa kasus yang menyampaikan ada spinal stenosis pada area thoracal, namun jarang. Biasanya stenosis ini disebabkan akibat proses degeneratif yang terjadi hipertrofi dari tulang-tulang vertebra, kemudian hipertrofi dari ligamentum plafum, sehingga menyebabkan kompresi pada spinal cord dan nerve sendiri, sehingga akibat kompresi inilah yang akan menyebabkan gejala-gejala berupa myelopati atau radiculopati. Lalu bagaimana dengan tandem spinal stenosis? Jadi pada tahun 1960 itu ditemukan oleh Teng dan kawan-kawan tahun 1964, itu pada jurnalnya yang berjudul Combined Cervical and Lumbar Spondylosis di Arc Neurology, itu mereka melaporkan adanya konkuren atau konkomitan cervical dan lumbar stenosis. Sejak saat itu belum pernah lagi dibahas, hingga pada tahun 1980 itu disampaikan oleh Dagi dan kawan-kawan tahun 1987 di Journal of Neurosurgery, mereka menamakan entitas itu adalah namanya tandem spinal stenosis. Jadi diberikan definisi juga tandem spinal stenosis merupakan penyempitan kanalis-spinalis yang simptomatik pada lokasi yang multiple di kolumna vertebra. Jadi kata kuncinya adalah multiple spinal canal narrowing dan simptomatik. Jadi kalau dia tidak simptomatik, bukan tandem spinal stenosis namanya. Kemudian laporan-laporan lain juga menatakan bahwa ternyata kalau yang untuk asimptomatik cervical stenosis ini, itu bisa terjadi 76% pada kasus-kasus dengan pasien yang dilakukan lumbar sergeri untuk lumbar stenosis. Jadi ternyata memang kasus-kasus yang asimptomatik cukup banyak, yang mungkin nantinya akan menjadi simptomatik kalau sudah makin berat proses degeneratifnya seperti itu. Juga Tsutsu Mimoto dan kawan-kawan ini pada tahun 2012 menyampaikan bahwa memang sepertiga dari pasien-pasien yang mereka operasi akibat lumbar stenosis ternyata memiliki cervical spolitik miliopati juga seperti itu. Jadi memang ternyata dua area ini cervical dan lumbar ini memang sering sekali dia terjadi proses degeneratif yang bersamaan sehingga bisa saja terjadi yang namanya tandem spinal stenosis, akibat stenosis pada level cervical dan lumbar seperti itu. Kemudian yang menarik apa? Kalau misalnya kita menemukan kasus seperti ini dengan MRI seperti ini dengan cervical stenosis, kan cukup jawabannya dilakukan cervical decompression. Cervical stenosis karena ada penekanan pada medula spinalis sehingga dilakukan cervical decompression. yang menjadi pertanyaan mungkin nanti akan melalui posterior atau anterior, nanti pertimbangannya kan nanti apakah patologinya di anterior atau posterior, kemudian berapa level yang terlibat, kemudian alignment dari cervicalnya bagaimana itu nanti akan mempengaruhi pilihan decompression melalui anterior atau posterior. Kalau dia thoracal stenosis bisa juga dilakukan thoracal decompression. sama juga lumbar stenosis, kita bisa lakukan langsung lumbar decompression. Namun kalau seandainya kita menemukan MRI seperti ini, yang mungkin kalau dipoli mungkin kita sudah mulai cukup sering menemukan hal-hal seperti ini, di mana kita menemukan dia pasien ini memiliki cervical stenosis, disertai juga dengan lumbar stenosis. Yang jadi pertanyaan apakah, keduanya memiliki gejala, keduanya menimbulkan gejala campuran, jadi di upper extremity mengalami lesi UMN akibat myelopathy cervical, jadi terjadi atropi hipotenar, kemudian muncul positive Hoffman promenar sign, kemudian di extremitas inferior marah, dia lower motor neuron sign, jadi tidak ada refleks patologis seperti itu, jadi dia campuran, sehingga memang kompresinya memang terletak pada dua lokasi, di cervical dan lumbar. Jadi yang mana kita lakukan dekompresi, apakah kita melakukan dekompresi cervical dan lumbar secara simultan bersamaan, atau kita melakukan dekompresinya secara bertahap, kalau seandainya secara bertahap, level yang mana harus dilakukan dekompresi terlebih dahulu, nah jadi permasalahan inilah yang akan kita bahas pada pembahasan presentasi kita kali ini, mudah-mudahan nanti di akhir bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi yang dibandingkan itu adalah kita melakukan dekompresi secara stage, sekuensial atau bertahap, dibandingkan dengan dekompresi secara simultan, jadi berbarengan itu, misalnya tadi cervical sama lumbar, cervical sama lumbar dilakukan operasi secara simultan, versus cervical dulu atau lumbar dulu, nanti 6 bulan atau 1 tahun kemudian baru dilakukan operasi untuk dekompresi pada level yang lain. Jadi ternyata setelah kita lakukan literatur review, literatur review yang secara random, baca-baca di buku, itu ternyata banyak faktor yang mempengaruhi seorang surgeon untuk memilih antara stage sama simultan. Ada usia, di mana usia yang lebih tua mereka lebih cenderung memilih yang stage, comorbidity juga mereka lebih cenderung memilih yang stage, karena semakin banyak comorbiditas tentu operasi yang dikerjakan harus dikatakan lebih singkat. Kemudian lokasi dari les itu sendiri, kalau seandainya dia berdekatan, contohnya tandem pada cervical stenosis dengan thoracal stenosis yang berdekatan, itu mereka lebih cenderung memilih operasi yang simultan. Tapi kalau dia lebih jauh, misalnya dari cervical ditandem dengan lumbar, lebih cenderung mereka memilih yang stage. Kemudian adakah adanya fasilitas minimal invasif, karena kalau seandainya ada, operator cenderung memilih yang simultan. Kemudian operatif time dikatakan lebih singkat pada yang stage decompression, blood loss juga lebih sedikit pada yang stage decompression, complication dikatakan lebih sedikit pada yang stage juga, length of stay dikatakan lebih rendah pada yang simultan, karena kan operasinya dilakukan satu kali waktu. Dan clinical outcome ini sangat bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa stage lebih bagus, simultan lebih bagus, dari hasil meta-analisis ini diharapkan akan mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi saya sudah sebutkan, kita akan menggunakan metode systematic review dan meta-analisis, di mana untuk patientnya adalah tandem spinal stenosis, interest dan comparatornya adalah simultaneous decompression dan stage decompression, outcome yang kita nilai operatif time, blood loss, length of stay, post-operatif clinical outcome yang nanti akan dinilai berdasarkan post-operatif GOE score atau oswertis disability index juga bisa, kemudian complication rate-nya. Kriteria inklusi adalah studi-studi yang membandingkan decompression yang dilakukan secara simultan dan bertahap pada kasus-kasus tandem spinal stenosis yang berbahasa Inggris, namun tidak merestriksi tahun dari publikasi itu sendiri. Dari hasil pencarian secara sistematik dengan menggunakan keyword tandem spinal stenosis, boolean operator N, stage boolean operator N, simultaneous boolean operator N, dan decompression pada database PubMed, didapatkan 8 hasil. Memang topik ini cenderung baru, seperti teman-teman lihat bahwa ternyata baru dari tahun 2011 mulai ada penelitian yang membandingkan kedua jenis decompression ini, stage dan simultan ini, mulai tahun 2011, namun belakangan mulai ngetrend lagi, jadi mendekati 2021 itu mulai banyak lagi artikel-artikel yang mulai meneliti yang mana sebenarnya lebih bagus apakah dilakukan secara simultan atau stage, mungkin karena sudah berkembang fasilitas-fasilitas minimal invasif, sehingga orang itu lebih cenderung melakukan simultan, sehingga mereka mulai berpikir apakah kita harus melakukan simultan atau stage, sehingga penelitian ke arah 2021 ini terlihat makin banyak, seperti itu. Untuk quality assessment sama, menggunakan GBI critical appraisal checklist, kemudian nanti data-data dalam bentuk RR itu nanti kita, yang data-data di Kutom dan data main difference itu akan kita lakukan pool dan analisis menggunakan review manager 5.3. Ada pun instrumen-instrumen yang mungkin teman-teman perlu pelajari sebelum lebih lanjut, ada namanya Japanese Orthopedic Score, ini yang bisa teman-teman lihat pada gambar di sebelah kanan untuk menilai 100 milopati dari pasien, ini bisa untuk menilai post-operative clinical outcome dari operasi-operasi milopati, seperti itu. Jadi semakin kecil skornya itu semakin jelek, karena teman-teman lihat bahwa yang skornya kecil itu adalah paralisis, unable to walk, jadi semakin kecil skornya semakin jelek, semakin besar skornya semakin bagus, dengan normal function 16-17. ada juga OSWARE 3 Disability Index, atau singkatannya ODI, jadi pasien itu diberikan semacam kuisioner seperti ini, dengan skor rentangnya 0-5, kalau 0 itu, dia itu lebih, artinya disability-nya lebih sedikit, contohnya seperti ini pada yang section 1, pain intensity, I can't tolerate the pain I have without having to use pain care, ini skornya 0, sedangkan yang paling bawah ini skornya 5, jadi semakin besar, dia skornya semakin jelek, seperti itu. Nah, dari hasil systematic searching tadi, menggunakan keywords tadi, kita dapungkan 8 artikel di PubMed, namun dengan menggunakan teknik forward chaining, artinya forward chaining itu kita melihat artikel yang kita inklusi, kita lihat daftar pustakanya, ternyata ada juga di sana artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi kita, kita include juga, itu didapatkan dalam 4, tambahannya 4, sehingga total yang di screening ada 12 artikel, 5 di eksklusi, karena memang tidak berhubungan dengan apa yang kita teliti, sehingga total 7 artikel yang saya baca secara full text, 2 artikel saya eksklusi, karena memang dia tidak membandingkan antara stage dan simultan, tapi membandingkan antara operasi yang dilakukan cervical dengan cervical, jadi tidak membandingkan simultan dan stage, tapi membandingkan operasi cervical sama lumbar yang mana, 2 yang lebih bagus, jadi tidak masuk dalam kriteria inklusi kita, sehingga hanya 5 artikel yang masuk dalam sintetis kualitatif atau systematic review, dan 5 studi yang masuk ke kuantitatif sintesis, atau meta-analisis. Ini studi-studinya, jadi yang paling lama itu 2011, dan lebih dari 50% artikel yang diinklusi, itu diterbitkan tahun 2021, jadi merupakan suatu topik yang baru seperti itu. Ada tahun 2017 juga. Ini adalah summary of finding, sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk outcome-nya sendiri, ada beberapa yang tidak bisa kita meta-analisiskan, jadi kita cuma sampaikan secara naratif, contohnya seperti ini untuk improvement dari GUA-nya itu untuk, jadi ini pas artikel oleh Sun tahun 2021, membandingkan stage dan simultan pada kasus cervical stenosis dan lumbar stenosis. Jadi ada yang dilakukan stage, yang dilakukan cervical dulu itu 28 kasus, lumbar terlebih dahulu 18 kasus, dan simultan cervical dan lumbar 5 kasus. Ternyata perbedaan post-operatif GUA antara simultan dan stage dilaporkan tidak terlalu berbeda, berkisar antara 83-85% itu semuanya membaik seperti itu. Kemudian untuk GUA lumbarnya juga 73-76% itu semua, dari pasiennya itu semua mengalami improvement dari GUA score pre-operatif ke post-operatif. Jadi tidak ada perbedaan secara clinical outcome post-operatif untuk kedua metode ini seperti itu. Kemudian ini untuk GUA et al. tahun 2017, membandingkan stage untuk cervical dan thoracal, jadi kalau tadi cervical dan lumbar tandemnya, kalau ini cervical dan thoracal tandemnya seperti itu. Jadi kita tidak membatasi tandem itu cervical yang lumbar saja, tetapi ternyata ada juga penelitian yang meneliti tandem cervical dan thoracal seperti itu. Kemudian untuk Chow et al. tahun 2021, sama cervical dan lumbar untuk tandemnya, mereka menilai untuk clinical outcome-nya dengan menggunakan next disability index, tidak terlalu berbeda juga antara yang dilakukan simultan dan stage. Post-operatif ODI juga tidak terlalu berbeda antara yang simultan dan stage, jadi antara kedua secara clinical outcome post-operatif itu tidak terlalu berbeda, berdasarkan skor apa, instrumen-instrumen yang digunakan oleh penelitian-penelitian ini. Sama juga ODI dan GUA square tidak terlalu berbeda dengan nilai p-value 0,17 dan 0,13. Untuk meta-analisisnya sendiri, untuk waktu operasi, itu ternyata dari hasil meta-analisis memang kita menginklusi 4 artikel. Kemudian ini artikelnya heterogen, bisa terlihat bahwa I2-nya 97% dengan p-value-nya di bawah 0,05. Jadi ini artikelnya heterogen sekali, bisa juga dilihat pada funnel quote-nya itu tidak berbentuk segitiga bagus. Jadi ini heterogen sehingga perlu diinterpretasi dengan hati-hati, bisa jadi karena memang kurang artikel yang diinklusi seperti itu, kurang artikel yang masuk, cuma 4 saja sehingga heterogen. Namun bisa kita lihat di sini hasil meta-analisisnya bahwa untuk yang simultan itu lebih cepat dia 26 menit dibandingkan yang stage. Jadi yang stage itu lebih lama 26 menit, namun p-value-nya tidak signifikan, sehingga secara statistik tidak berbeda antara simultan dan stage. Untuk blood loss sendiri memang seperti yang kita hipotesiskan, memang yang simultan ini lebih banyak mengalami blood loss. Bisa ditunjukkan juga dari hasil meta-analisis ini bahwa memang yang simultan itu lebih banyak menghabiskan darah sebanyak 81 ml dibandingkan yang dilakukan secara stage. namun ya secara statistik, secara tidak signifikan, seperti itu. Dan ini juga hasilnya heterogen, 4 artikel, 93% I2-nya. Untuk length of stay, nah ini satu-satunya yang perbedaannya signifikan di antara stage dan simultanus. Jadi yang dilakukan secara simultanus, itu length of stay-nya lebih rendah 3,8 hari dibandingkan yang stage. Jadi pastinya lebih cepat pulang dia seperti itu. Kalau stage ini dia lebih lama karena dia operasi pertama sekian hari, kemudian nanti operasi yang kedua lagi sekian hari. Jadi mereka itu mentotalkan operasi pertama dan operasi kedua, seperti itu. Jadi lebih lama dia cenderungnya. Kalau yang simultan kan cuma sekali aja dia masuk rumah sakit. Kalau yang stage harus dua kali dia masuk rumah sakit, seperti itu. kekurangan dari stage. Untuk komplikasi sendiri, risk ratio-nya tidak terlalu berbeda, 1,09. Dan ini cukup terpercaya karena I2-nya 7%, di bawah 50%, di mana berarti homogen. Namun secara statistik tidak signifikan, sehingga komplikasi rate dari kedua metode ini tidak terlalu berbeda. Untuk critical outcome sendiri, dirinya dari JOS core post-operatif, tidak terlalu berbeda antara kedua metode. Dan ada namanya Hira Biasis Recovery Rate Scale, itu membandingkan post-operatif GOE dan pre-operatif GOE. Ada klasifikasinya good dan excellent itu tidak terlalu berbeda antara kedua metode ini. Jadi memang secara outcome, secara klinis, sama-sama memberikan perbaikan, tidak ada perbedaan, yang mana yang lebih superior tidak ada, cuman dari hasil metanalisis ini hanya length of stage saja, yang dimana simultan itu lebih rendah length of T-nya dibandingkan yang stage seperti itu. Nah untuk diskusinya sendiri, mungkin kita bahas pelaranan juga, karena ini merupakan Sunday Lecture, jadi kita mengingat kembali materi-materi sebelumnya tentang cervical spinal stenosis. Jadi ada dua, bisa karena kongenital atau acquired, dimana kalau kongenital kan bawaan lahir, bisa karena skeletal hipoplasia, akibat pelaran sindromic, contohnya seperti glipel file syndrome, down syndrome, dimana nanti akan terjadi kongenital spinal stenosis. Kalau yang acquired yang kita bahas pada hari ini adalah karena perubahan degeneratif. Jadi karena proses penuaan, terjadi beban biomekanik atau axial loading yang berlebihan pada vertebra, sehingga terjadi hipertrofi pada forpus vertebra, prosesus sinusinatusnya terjadi hipertrofi, enplet mengalami hipertrofi, jadi hipertrofi pada ligamentum flavum juga, dan terjadi infolding pada ligamentum flavum yang biasanya terjadi memang karena setelah diskus antara vertebra itu menyempit, sehingga ligamentum flavum juga melipat ya. Itu bisa menyebabkan spinal stenosis dikatakan seperti itu. Nah untuk menilai cervical canal stenosis, tentu kita memerlukan suatu instrumen seperti itu untuk mendiagnosis. Jadi tidak serta-merta kita melihat pakai perasaan gambar MRI itu kita langsung tahu ini setengah-setengah. Ternyata ada rasio yang perlu kita hitung, yang namanya top-pavlov rasio. Jadi kalau teman-teman lihat pada gambar di kanan itu, ada A sama B, jadi rasio itu adalah A dibagi B seperti itu. Jadi dimana A itu adalah jarak dari midpoint asek posterior dari korpus vertebra, hingga ke garis spinolaminar, kemudian yang B itu adalah lebar AP dari korpus vertebra, dimana nilai normalnya adalah 1, kalau dia di bawah 0,8 itu stenosis. Nah permasalahannya apa kalau kita analisis lebih lanjut lagi? Pernah saya menggunakan rasio ini di pasien-pasien dengan cervical spondilosis, dimana pada banyak kasus memang korpus vertebranya itu melebar dia, entah dia pipih atau bagaimana dia melebar, sehingga kalau kita menggunakan rasio ini, cenderung dia di bawah 0,8 seperti itu. Nah ternyata ada beberapa literatur dia yang menyebabkan bahwa kita itu harus menghitung lebar asli dari kanannya itu sendiri, dimana memang sudah ada nilainya, sudah ada nilai-nilai absolutnya, normalnya itu 17-18 mm, kemudian kalau seandainya dia di bawah 10 mm, itu merupakan absolute stenosis, jadi bisa diukur nanti pada si Mars itu bisa, untuk kanal spinalnya, kemudian kalau dia 12-13 mm itu merupakan relatif stenosis, kenapa gitu? Karena yang dibutuhkan oleh korp untuk berada di kanal spinal itu adalah 10 mm, itu sudah minimal, sudah harus emang seperti itu, jadi kalau kurang dari itu ya sudah absolute stenosis. Nah saat melakukan ekstensi, itu ternyata kanal spinal itu berkurang 2-3 mm, sehingga diperlukan suatu kanal selebar 12-13 mm untuk memberikan ruang yang cukup untuk korp itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau di atas 13 ini dikatakan masih acceptable, kalau 17-18 itu normal, jadi teman-teman nanti kalau pada kasus di UGD, jangan cuma menghitung tok pavlov ratio saja pada pasien-pasien dengan cervical spondilosis, karena dia cenderung di bawah 0,8, karena terjadi perubahan pada korpus vertebranya itu memanjang dia, jadi sebenarnya ukur juga kanalnya langsung dengan nilai absolut tinggi, seperti itu. Kalau torakal gimana? Torakal itu cenderung langkah di estenosisnya. Karena apa? Karena proses degeneratif di sana itu jarang terjadi karena torakal cenderung stabil. Terutama di upper torakal, karena adanya dia itu jarang bergerak, jarang mengalami mobilisasi, dan ada kosta di sana yang menstabilkan torakal itu sendiri. Namun, kalau esenanya sendiri proses degeneratif, lebih sering terjadi pada sepertiga bawah, dikarenakan memang sudah mendekati junction, torakal lumbar junction, dan di sana ada costa vera, di mana cenderung mungkin tidak terlalu stabil dibandingkan dengan true costa di atasnya, seperti itu. Penyebab-penyebab dari estenosisnya itu sendiri, bisa karena fracture fragment, herniasi dari diskus, atau yang paling sering adalah osifikasi pada posterior longitudinal ligamen yang terjadi pada mungkin diffuse idiopathic skeletal hiperostosis, seperti itu kan, terlebih sering terjadi pada torakal. Kalau lumbar juga sama, dia ada konginital dan acquired, konginital karena gangguan pertumbuhan bagian dorsal dari corpus vertebra, kalau acquired karena proses degeneratif, yang terjadi karena yang menyebabkan penyempitan itu akibat proses degeneratif ini ada dua dikatakan, ligamentum flacum, bisa hipertrofi atau osifikasi ligamentum flacum, atau mungkin infolding dari ligamentum flacum, dan terjadi hipertrofi pada facet joint, yang biasanya paling sering terjadi di luar itu adalah superior facet joint dari corpus vertebra di inferior, baru kemudian diikuti oleh inferior facet joint dari corpus vertebra di atasnya. Secara anatomi, Tom Kins dan kawan-kawan membagikan ada tiga jenis stenosis pada lumbar, central, lateral, dan poramirinal. Central ini terjadi stenosis pada bagian central spinal canal, menekan dural sex secara langsung, kalau lateral stenosis bisa terjadi karena hipertrofi dari facet joint, sehingga terjadi penyempitan pada lateral reses, dan kalau poramirinal terjadi, apa namanya, mungkin terjadi osteopit-osteopit yang menyempit pada area neural foramina, sehingga terjadi radikulopati akibat poramirinal stenosis. Kemudian kalau kita ingin mendiagnosis stenosis pada lumbar itu sendiri, ada CISAS dan ASUSIAT memklasifikasikan berdasarkan gambaran MRI, ada empat grid, yang teman-teman bisa gunakan nanti pada saat dipoli, ada grade A sampai grade D, dimana yang kita lihat adalah, yang pertama adalah CSF terlebih dahulu, jadi bisa teman-teman lihat pada gambaran T2, sekuensi T2 MRI, atau mungkin milogramnya itu, kalau misalnya CSF-nya masih lurus, itu normal, kalau sudah grade A atau minor stenosis itu, dia mulai distribusinya irregular, garisnya tidak, memang tidak menyempit ya, tapi dia tidak irregular seperti itu, kalau yang moderate stenosis itu, CSF sudah mulai berkurang, kemudian jaringan sarafnya itu sudah mulai memenuhi kantong duranya itu, kalau sudah severe stenosis, CSF sudah hilang, jadi kalau teman-teman lihat di milogram itu hitam, tapi kalau dilihat di T2 itu epidural fatnya masih ada, masih kelihatan seperti itu, kalau epidural fatnya sudah tidak ada, itu sudah extreme stenosis, ini juga bisa digunakan untuk kepentingan saat temuan intraoperatif, dimana Prof. Cok sering mengatakan, kalau seandainya kita sudah menemukan epidural fat, saat melakukan lamin ektomi, dikompresi, itu artinya sudah longgar sarafnya, tapi kalau kita belum menemukan itu, ya berarti kemungkinan masih terjadi stenosis, sehingga perlu dilakukan dekompresi yang lebih luas, seperti itu. Lalu bagaimana dengan tandem spinal stenosis, apa yang kita harus curiga pasien kita mengalami tandem spinal stenosis? Jadi di sini ada tiga kemungkinan menurut Becker, jadi kalau kita melakukan anamnesis, pembesaran fisik konsisten dengan cervical spondylotic myelopathy, jadi kita temukan hofvenormenornya positif, kemudian upper motor neuron senenya positif, kemudian ada atropi pada hipotenar, tetapi di ekstremitas bawahnya ternyata tidak ada tanda-tanda upper motor neuron, nah itu kita harus curiga adanya konkomitan lumbar stenosis, seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan anamnesis konsisten dengan adanya Claudicasio, jadi Claudicasio nirujani kan tanah-tanah dari lumbar stenosis, tetapi ada imbalance, ada disfungsi bladder atau bowel, ada gangguan pada gerak fine motor, itu kita harus curiga adanya konkomitan stenosis pada area proksimal dari lumbar, bisa di torakal atau di cervical. Kemudian kalau kita melakukan anamnesis konsisten dengan adanya cervical stenosis atau lumbar stenosis, contoh mungkin pasiennya mengeluh nyeri leher, kesemutan menjelar ke kaki atau menjelar ke tangan, tetapi tidak cocok sama gambaran kinisnya, biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan EMG untuk pemastikan. Nah itu perlu dicurigai bahwa mungkin terjadi stenosis yang terpisah, artinya dia itu tidak cervical torakal, tapi bisa cervical sama lumbar mengalami stenosis, akibat gejalanya seperti itu. Kemudian kapan kita memilih stenosis dan simultanah? Nah dari Becker juga memberikan consideration, dia memberikan pertimbangan bahwa untuk pasien-pasien yang di atas 60 tahun sebaiknya dilakukan operasi secara bertahap, karena memang fisiologi kristalnya juga sudah berkurang, kemudian komorbiditasnya juga banyak, kemudian untuk yang stenosis operasi juga disarankan pada pasien-pasien yang lesinya itu tidak berdekatan, contohnya pada cervical dan lumbar, kemudian mereka juga menyarankan pada pasien-pasien yang mengalami tandem spinal stenosis, disarankan untuk melakukan operasi cervical terlebih dahulu, karena pada beberapa kasus itu, dengan dilakukan operasi pada cervical, ternyata keluhan di lumbarnya juga menghilang, sehingga tidak diperlukan operasi secara simultan, seperti itu, atau operasi lanjutan, kemudian ternyata yang stenosis ini juga lebih disukai, karena tidak terlalu invasif, karena kalau yang simultan kan cukup banyak, cukup besar ini sisinya, sehingga stenosis ini dipikirkan lebih baik, karena tidak terlalu invasif. Kalau yang simultan disarankan untuk orang-orang yang usiannya 60 tahun, yang mungkin lesinya itu berdekatan, contohnya cervicotoracic atau thoracolumbar, jadi berdekatan dia, tandemnya itu berdekatan, dan biasanya pasien ini sangat ingin cepat sekali, ingin sembuh dia, jadi dia tidak pengen ada delay dari keluhannya, jadi kalau kita melakukan simultan kan, kedua patologinya kita selesaikan secara langsung, sehingga biasanya orang-orang yang di operasi ini, sangat ingin cepat sembuh dia seperti itu, dan biasanya untuk menghindari terlalu banyak melakukan insisi, itu disarankan untuk menggunakan teknik minimal invasif. Ini juga, jadi bisa kita lihat pada grafik ini, memang untuk menentukan, jadi pada pasien dengan kita putuskan, pasien operasinya setiap atau bertahap, yang mana yang kita harus operasi itu lebih dahulu, cervical atau lumbar, misalnya seperti itu. Ternyata yang dinilai itu adalah, dari clinical presentation-nya, sama mechanical instability-nya, semua di leher terlebih dahulu, diutamakan di leher terlebih dahulu. Jadi, kalau misalnya dia lebih dominan di CSM manifestation, atau manifestasi melopati akibat cervical, jelah cervical duluan di operasi. Kemudian dinilai juga, mechanical instability-nya bisa dengan range of motion, dan radiografi, kalau tidak stabil, cervical duluan. Kalau semua ini aman, baru bisa lumbar. kemudian Chow juga memberikan suatu laporan dari penelitiannya, dia membandingkan simultan dan stage operation, ini merupakan kriteria inklusif, bagaimana mereka memutuskan untuk melakukan simultan atau stage. Jadi, mereka memutuskan pasien yang dilakukan simultan adalah pasien-pasien dengan grade 2 atau 3 pada kompresi cervical, dan grade 3 pada lumbar stenosis. Kemudian, defisi neurologis pada UMN dan LMN, pasien dalam kondisi yang fit, jadi tidak boleh ada komorbiditas. Pasien memiliki motivasi yang tinggi untuk sembuh, dan berani untuk menerima risiko-risiko akibat operasi yang besar. Itu mereka putuskan untuk melakukan operasi secara simultan. Jadi, melakukan ACDF dan interbody fusion, jadi mereka cenderung anterior approach. Kemudian, pasien-pasien yang dilakukan cervical decompression terlebih dahulu, itu adalah pasien-pasien yang memiliki keluhan radikulopati dan myelopati cervical yang berat. Dengan positive OMN sign, ditunjukkan dengan grade 2 atau grade 3 kompresi cervical pada MRI, pada lumbar mungkin cuma grade 1 atau grade 2, dan pasien toleratlah dia sama kondikasio yang terjadi akibat kompresi pada lumbarnya. Sehingga mereka memutuskan untuk melakukan operasi cervical terlebih dahulu. Mereka menggunakan operasinya, itu tekniknya adalah CDF atau laminaplasty. Itu tentu diputuskan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan seperti alignment dari cervicalnya, kemudian berapa level yang harus dikompresi, dan letak patologinya di mana. Kemudian kalau yang lumbar itu, kalau andainya terjadi grade 3 lumbar stenosis, namun di cervical cuma grade 1 atau grade 2, mereka putuskan untuk lumbar terlebih dahulu seperti itu. Jadi kesimpulan dari meta-analisis ini apa? Kita tidak menemukan perbedaan dari operatif time, blood loss, complication rate, clinical outcome berdasarkan GOE dan ODI, antara dekompresi yang dilakukan secara bertahap atau secara simultan pada kasus-kasus standam spinal stenosis. Yang signifikan berbeda adalah length of stay. Length of stay lebih pendek pada yang dekompresi yang dilakukan secara simultan dibandingkan yang dilakukan secara bertahap. Pada penelitian ini masih belum bisa menjawab secara statistik level mana yang harus di dekompresi terlebih dahulu pada kasus-kasus yang dilakukan dekompresi secara bertahap. Jadi apakah kita melakukan dekompresi pada cervical terlebih dahulu kah? Atau lumbar terlebih dahulu itu masih belum bisa terjawab pada penelitian ini secara statistik. Sehingga studi-studi lain perlu kita kumpulkan lagi untuk lakukan penelitian meta-analisis ke depannya sehingga dapat memberikan konklusi yang lebih kuat. Karena kita masih mendapatkan studi yang masih cukup sedikit, cuma lima studi dan cukup heterogen. Sehingga simpulannya itu perlu kita interpretasi dengan hati-hati seperti itu. Tidak terlalu bagus, tidak terlalu kuat. Sehingga nanti ke depannya mungkin teman-teman yang ingin melakukan meta-analisis gerul ini mungkin cukup bagus. Tinggal tunggu saja mungkin penelitian-penelitian lain masuk. Atau teman-teman melakukan penelitian ini, seperti itu. Sehingga rekomendasi untuk hasil dari penelitian ini, dekompresi yang dilakukan bertahap atau simultan itu bisa dilakukan. Jadi tidak ada perbedaan. Bisa dilakukan pada kasus tandem spinal stenosis. Ini semuanya tergantung preferensi dari operatornya. Apakah ingin melakukan secara bertahap atau secara simultan. Namun untuk kasus-kasus tandem spinal stenosis yang contiguous atau dia berdekatan, seperti cervical sama torakal itu sebaiknya dilakukan dekompresi secara simultan. Kalau yang kasus non-contiguous ya boleh dilakukan secara sequential atau bertahap, karena memang cukup jauh. Kemudian yang ketiga hasil dari diskusi. Jadi dekompresi cervical itu kalau misalnya kita memilih untuk melakukan dekompresi secara bertahap, lakukanlah dekompresi pada cervical terlebih dahulu. Kecuali level yang lain itu lebih dominan dari clinical presentation-nya atau stenosis geding-nya contoh pada kasus dengan cervical stenosis dan lumbar stenosis, di mana cervical stenosis mungkin cuma grade 1, keluhannya lebih dominan di lumbar, dengan grade 3 lumbar stenosis ya kita lakukan di lumbar. Tapi kalau asalnya sama-sama dominan, cervical stenosis berat, lumbar stenosis berat, pilihlah cervical decompression terlebih dahulu. Karena dari hasil pencarian literatur memang mengatakan bahwa cervical lebih diutamakan, karena bisa saja ketika kita melakukan dekompresi pada cervical, keluhan di lumbar itu juga bisa lebih baik seperti itu. Kemudian rekomendasi yang keempat, penelitian-penelitian lebih lanjut, kedepannya perlu difokuskan untuk membandingkan level mana yang harus kita dekompresi terlebih dahulu, sehingga kita bisa membandingkannya dan mendapatkan hasil secara statistik seperti itu. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih, Kak. Tepuk tangan, Kak. Kasih aplaus, tepuk tangan, Kak. Bagus sekali. Meta-analisis yang dilakukan untuk kandem spenal stenosis dibandingkan antara yang simultan decompression maupun yang stage. Silahkan kalau ada pertanyaan, satu-dua pertanyaan dari presiden-presiden yang tertarik atau yang sedikit memahami ingin mendapatkan info lebih lanjut, silakan. Yang stasi di spine, silakan. Boleh, siapkan boleh. Setelah itu yang stasi di spine, silakan. terima kasih sekalian untuk presentasi dari Dr. Eka sangat membuka awasan kita mengenai spinal tandem stenosis dan spinal stenosis secara garis besar. dari hasil tadi sempat dilakukan meta-analisis, ada tidak tadi pembagian untuk yang simultan itu, apakah dia memakai minimally invasive atau digabungkan saja yang penting dia simultan dimasukkan studinya. Terus yang kedua, untuk yang tadi stage atau sequential surgery itu, kan saya lihat pintas duration timenya itu lebih panjang. Itu berarti digabungkan antara operasi pertama dan kedua seperti yang tadi dijelaskan saat length of stay ya. Jadi, surgery saat cervicalnya berapa lama, dia pulang, dan di operasi kedua dilakukan lagi operasi lumbal misalkan untuk tahap duanya, lalu dijumlahkan atau seperti apa yang mereka menghitungnya. Dan apakah tekniknya ini berpengaruh atau tidak untuk yang stage operation, maksudnya approach-nya anterior atau posterior mungkin seperti itu. Dan sekali lagi saya appreciate sekali untuk presentasi dari Dr. Eka memberikan kita ilmu yang sangat banyak di siang hari ini. Terima kasih Prof, terima kasih Dr. Eka. Terima kasih Dr. Steven atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya ada dua. Apakah pada yang simultan itu melakukan minimal invasif atau tidak? Jadi, pada systematic review ini, artikel yang kita inklusi, yang membandingkan antara simultan dan sequential itu, mereka tidak menggunakan minimal invasif. Itulah mengapa alasannya blood loss-nya cukup banyak. Jadi, kalau kita lihat pada simulaturnya, memang blood loss-nya itu sampai ratusan seperti itu. Di mana kalau minimal invasif kan tidak sampai segitu blood loss-nya seperti itu. Apalagi menggunakan tubular retractor, di mana lebih sedikit lah pendaraannya. Jadi, mereka itu menggunakan konvensional untuk simultannya mereka, sehingga pendaraannya cukup banyak seperti itu. Dan sequential juga cukup banyak, sehingga pendaraannya itu di atas 100 banyak sekali pendaraannya dari penelitian-penelitian mereka itu. Kemudian, untuk operatif timenya sama, Dr. Stephen, seperti length of stay, mereka itu menggabungkan operasi tahap 1 dan tahap 2, digabungkan, sehingga perbedaan antara keduanya tidak signifikan. Kalau misalnya mereka membandingkan tahap 1 saja dengan simultan, pasti jauh berbeda. Pasti simultan itu hasil statistiknya pasti lebih jauh, lebih panjang dibandingkan yang sequential. Makanya hasil meta-analisisnya itu tidak berbeda antara simultan sama sequential. Jadinya tidak sesuai hipotesis kan seperti itu. Karena memang ini merupakan bias juga dari meta-analisis ini, karena yang sequential itu digabungkan antara tahap 1 dan tahap 2, seperti itu. di mana mestinya ya tidak digabungkan mestinya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu, Dr. Stephen. Dari Prof. Cok ada tambahan? Ya, bagus pertanyaannya, Stephen. Jadi, masih secara umum di inklusi, emang masih sedikit ya artikel, kalau ada seribu artikel gitu, mungkin bisa lebih disaring, lebih detail, yang mana yang simultannya menggunakan minimal invasif di level mana, yang mana yang konvensional di level mana, terus dekompresinya yang mana yang anterior, terus dibalik menjadi posisi prone untuk dekompresi lumbal. itu kan masih kurang nih artikelnya, ada lima saja ya. Jadi ya, sebisanya dianalisis, emang kelemahannya karena kekurangan artikel. Paling tidak, untuk mendapatkan meta-analisis yang baik, yang betul-betul baik, yang minimal 30 artikel. Ternyataan memang masih sedikit topik ini, dan ini justru menjadi suatu kebaharuan, belum ada yang lebih daftar ke Prospero, belum ada yang punya ID-nya. Kalau menunggu banyak, mungkin sudah ada yang membuat meta-analisis dan seterusnya. Kemudian, simultan pun, kadang-kadang kalau kita punya peralatan yang bisa bekerja benar-benar simultan, dan operatornya bisa simultan, ya bukanya bareng-bareng. misalkan saya buka cervical, kemudian terus buka lumbar, kan bisa bareng-bareng. Asal si A-nya ada dua, drill-nya ada dua, dan seterusnya. Sementara simultan yang dimaksudkan dalam operator bekerja di satu level, selesai tutup, mungkin tidak sampai jahit rapi, cuma pasang drain, temporary closure, pernah kita lakukan itu sama EK juga. Langsung kita turun ke level berikutnya, kan. Tapi operatornya satu, jadi terakhir baru tutup rapi. Temporary closure, mungkin satu dua jahitan yang secara temporary collecting. samping itu juga dekompresinya sejauh mana, di sertikal, di lumal, itu kan tidak dijelaskan spesifik, yang penting dekompresi. Bisa dekompresi alone, bisa dekompresi stabilisasi fusi, stabilisasi fusinya anterior, posterior, banyak hal yang masih perlu ditambahkan untuk artikel kenyataan, cuma ada lima yang masuk. Di lumal juga, apa, skrunya dua level, tiga level, dengan crosslink, dengan interbody fusi, jenis interbody fusi, yang telif, pelif, dari, polif, yang mana yang anterior, antir-antir BF, atau alif di lumal, balik langsung stabilisasi posterior, itu kan tidak ada. Jadi masih banyak kelemahan, tapi paling tidak kita secara geris besar, mereka sudah mengelusirin, tidak ada bedanya. Yang jelas ada bedanya, yang jelas lang of stay, satu operasi dengan dua operasi, itu sudah obvious. Jadi justru kalau tidak berbeda aneh. Nah, sekarang, rekomendasi evidence-based-nya memang belum ada perbedaan bermakna, paling tidak, untuk evidence-based kelas 1, itu adalah suatu standar, itu belum bisa di-establish. Selain standar, di bawah sedikit ada guideline, di bawah sedikit ada opsi, jadi hasil meta-analisis ini, memberi kita opsi jadinya. silahkan dipilih, kalian direkomendasi, based on surgical preference. Tapi tidak betul-betul, tanpa rambu-rambu juga. Yang mana yang kita lihat, paling memberikan signifikan klinis, itu yang di-adress duluan, dilakukan sesuatu. Karena lumal, beberapa kasus kita lakukan, dalam menoplasi, simple aja di surgical, keluhannya membaik. Nah, mungkin 1-2 tahun kemudian, worsen, ya kita tinggal fokus ke lumal saja. Tidak semua juga harus operasi. Kadang-kadang, cervico, toraka, lumal, itu tiga ada levelnya. Apakah tiga-tiga yang bekerjakan, atau dua saja, yang mana dari tiga itu, dua diambilkan itu. Itu dah. Rambu-rambunya sudah disediakan. Satu, Satu, apakah pasiennya kurang dari 60 tahun, ya tahan di operasi, di operasi, di operasi, targetnya adalah improvement, jangan sampai kepuasan surgeon, mengarahkan pasien ke worsening condition, baik vital, maupun neurological, ya. Bagus pertanyaannya, silahkan, yang stasya disepain, paling tidak ada satu pertanyaan lah. Selamat siang, Prof dengan Martin, yang stasya disepain, Terima kasih Prof, terima kasih Dr. Eka untuk presentasi, menambah kawasan kita untuk hari ini. Pertanyaan, mungkin, mohon maaf bilet yang terlewatkan, untuk cost benefit-nya, apakah mungkin sudah di-include di penelitian ini. Kalau misalnya untuk cost, ya tentu cost itu, penting juga untuk salah satu pertimbangan. Kalau untuk perbandingan cost benefit, antara, ataupun cost antara stage dengan simultan, mungkin seperti apa? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Karena kesannya, kalau yang stage, ataupun yang dia bertahap, berarti kan mungkin yang of stage-nya meningkat, ataupun juga pemakaiannya dua kali operasi, mungkin biayanya lebih besar. Tapi apakah dalam perbandingannya, signifikan untuk hal itu. Kemudian yang kedua, untuk surgeon preference tadi, yang untuk rekomendasi yang nomor satu, lepas dari algoritma tadi, mana yang duluan, cervical, atau mana yang punya keluhan, ataupun grading dari stenoxid yang lebih tinggi, itu yang dipilih yang duluan. Tapi kalau untuk kembali ke surgeon preference, menurut yang dokter Eka baca dari penelitian, para penulis itu lebih prefer apa semuanya? Dari gambaran data mereka, mereka lebih banyak mengerjakan yang mana duluan. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Prof. Dokter. Silahkan. Terima kasih, Dr. Martin, untuk pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaan, untuk cost benefit. Jadi memang pada meta-analisi ini, untuk kriteria eligibility, kita tidak menginklusi economic study. Jadi kita tidak menganalisis, cost dari tindakan tersebut, apakah mana yang lebih sedikit menghabiskan biaya, atau mana yang lebih boros seperti itu. kalau kita lihat dari length of stay sendiri, dimana kalau length of stay-nya lebih rendah, jelas pasti, maaf. Kalau length of stay-nya sendiri, dimana length of stay yang lebih rendah, itu kan jelas lebih sedikit menghabiskan biaya. Jadi, lebih cenderung kalau dari hasil ini, yang simultan length of stay-nya lebih rendah, sehingga mungkin lebih sedikit menghabiskan biaya. Tapi secara eksplisit, tidak kita analisa, karena memang bukan kriteria inklusi kita, untuk menganalisa economic studies. Kemudian yang kedua, untuk preferensi dari operatornya sendiri, memang pada artikel-artikel yang saya inklusi, memang banyak sekali yang menggunakan stage. Jadi kalau Dr. Martin lihat di sini, kalau yang ini misal, yang simultan cuma 5 kasus, yang stage, cuma banyak yang stage seperti itu. Jadi cenderung ini simultan 17, tapi yang saya baca memang simultan lebih sedikit dibandingkan stage. Nah, contohnya ini. Ini simultan hanya 14 kasus, yang stage sampai 80 kasus seperti itu. Jadi untuk jawaban Dr. Martin, dari penelitian-penelitian ini, memang orang-orang atau operator-operator lebih cenderung ke stage sekarang, tapi kita juga perlu pertimbangkan, ternyata ini penelitiannya masih baru-baru 2021, mungkin mereka mulai mempertimbangkan simultan mungkin belakangan ini, mungkin karena adanya, mulai adanya minimal invasif seperti itu, mulai mengarah-mengerah ke sana, karena penelitiannya baru-baru sekali gitu seperti itu. Banyak sekali dari tahun 2021. Ini ada dua artikel tahun 2021 yang tidak saya inklusi, karena mereka itu tidak memberikan, apa, memberikan, menyampaikan outcome yang kita nilai, mereka menyampaikan quality of life, yang dimana kita tidak menilai quality of life. Seperti itu. Mungkin seperti itu Dr. Martin. Ya Pak Gus. Terima kasih dok. Pak Gus Martin pertanyaannya lebih ke, apa, aplikasi. Memang di kriteria eksklusinya tidak membahas yang economic consideration-nya. Kan secara common-sently lah, kalau memang length of skill-nya berbeda bermakna, ya jelas, beya rawat, beya obat, beya makan, beya pemeriksaan penunjang, fisioterapi, dan sebagainya. Selama dirawat akan berbeda, meskipun nanti setelah in the long term, biaya fisikal terapi, dan seterusnya, mungkin tidak akan berbeda. Yang obvious yaitu. Nah kalau untuk biaya operasinya sendiri, saya rasa tidak akan berbeda, misalnya kalau satu tahap pakai skru 6, dua tahap pakai skru juga tidak akan berbeda, kalau memang dipertimbangkan dengan instabilitasnya, dengan keperluan kids, atau keperluan implan-nya, sama ya. Yang berbeda nanti kalau ada komplikasi, ya untunglah tidak ada perbedaan bermakna. Yang satu ada perlu resusitasi, perlu ventilator, kalau yang simultan, kalau yang stage, karena keperluan yang bisa dipertahankan sedikit, operasinya sebentar, jadi post-op langsung eksturbasi, itu juga akan berbeda nanti. Tapi saya sendiri, pertimbangannya selalu melihat ke diri kita, diri operator, apakah bisa kita melakukan operasi simultan, level berbeda, dengan satu insisi, dengan capability kompetensi yang ada. Kalau bisa, kita lakukan simultan. Jangan kan seperti protorasi, karena mereka sudah jadi residen. dari C1 sampai L1, simultan, bukannya simultan 2, stage 1 kali operasi itu. Cuma kita buka insisinya, nyambung semua, agar menghemat bleeding-nya. Kita buka cervical, lupa sang scroll, kemudian, baru lanjutkan torakorum mal, kasian scroll, ada kasus-kasus tertentu, tidak degeneratif begitu, BBC kalau tidak salah. Ada memang kurang lebih mirip, 2 stage, 1 stage. Kalau merasa kita mampu, saya perlu residen 6, saya minta, untuk membantu, ya tersedia semua, bisa kita lakukan. operasi-operasi yang memang dua torakal dan lumal, atau bahkan lumal dan sakrum, tidak masalah itu. Tergantung serjennya, jangan digeneralisir nanti, serjennya ada psychological pressure, malah, jelek untuk passion. Bisa, serjennya melakukan hal itu dengan, meskipun konvensional, dengan perdarahan minimal, dengan kecepatan yang kurang lebih, ya, katakanlah 1 jam, di setiap, sepegal 1 jam, terakhir 1 jam, bisa, kita lakukan sinitan. Banyak pertimbangan itu, maksudnya. Ini ada lagi pertanyaan? Ijin Prof, dari Didi Prof. Ya, Didi, silahkan. Terima kasih. Didi, kenapa enggak maju, Neuronatomi deh? Iya, Prof. Jadi, kenapa enggak maju, Neuronatomi? Maju, Prof. Niki, jadwalnya memang, sesuai, digunam, menungguin Niki, baru selanjutnya, kita emang, mungkin Prof, dari jadwal Sunday Lecture, Prof. Sudah di lupakan, jadwalnya. Iya, siap, Prof. Jadi, topiknya mungkin, bisa, mirip-mirip dengan, topik stase, stase trauma, stase spine, stase, tapi, topik Sunday Lecture, itu adalah, basic, konsep, yang harus dipuasai, setiap semester-nya. Iya, silahkan, pertanyaan. Iya, siap, Prof. Ijen pertanyaan pada, Dr. Eka, mungkin tadi, terima kasih, Dr. Eka, untuk presentasinya, mungkin yang tadi, tertarik dengan, top valve ratio, ke Dr. Eka. Saya ingin bertanya, yang pertama, apakah, top valve ratio ini, bisa dihitung dari, CT scan? top valve. Yang menilai, tentang, yang spinal canal, itu, vertebral body ratio, ke Dr. Eka. Apakah bisa dihitung, di CT scan saja, atau bisa di X-ray juga. Terus kemudian, untuk, top valve ini, mungkin, penting untuk kita, bisa kita menghitung, apakah dia bisa juga menilai, misalnya, cut off point berapa, bisa menentukan, predictive value, untuk misalnya, outcome pada pasien-pasien, terutama untuk pasien-pasien, yang SGI, ataupun trauma, di ke Dr. Eka. Terima kasih, Prof. Dr. Eka. Maaf, pertanyaan kedua, apa Dr. Didi? Apakah bisa digunakan, untuk menilai, predictive outcome, Dr. Eka, untuk top valve ini, terutama untuk kasus-kasus, trauma, atau SGI, untuk, apabila ada, spinal stenosis, cervical stenosisnya. Terima kasih Dr. Didi, bagus sekali pertanyaannya ini, mungkin bisa dijadikan, topik penelitian sebenarnya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, apakah kita bisa menggunakan, photopolos ya, photopolos, atau CT scan, sebenarnya bisa, karena yang diperlukan di sini kan, hal-hal yang dinilai, di photopolos, contohnya spinolaminer line, terus garis posterior, dari vertebral body, garis anterior dari vertebral body, yang mana mungkin, pada photopolos, itulah yang kita nilai, untuk menilai alignmentnya, apakah lurus, apa tidak kan, seperti ya Dr. Didi, kalau kita menilai, foto cervical lateral itu kan, kita harus melihat, garis-garisnya itu kan, garis anterior, longitudinal line, posterior longitudinal line, spinolaminer line, dengan kita melihat, garis-garis itu, sudah cukup untuk, mengetahui jarak, dari A ke B, nah jadi permasalahan adalah, kalau kita menggunakan, foto polos, yang di print Dr. Didi, jadi terkadang, apa namanya, agak susah itu, seperti itu, tabur segala macam, kemudian, kalau kita menggunakan, si Mars, bisa langsung kita ukur, jadi kan lebih kelihatan jelas, jadi, bisa kita langsung, melihat, rasionya, jadi, lebih gampang, kalau kita menggunakan, yang disanglah, seperti itu, nah untuk pertanyaan, yang kedua, apakah bisa menjadi, prediktor, pada kasus-kasus SCI, jadi memang, kita tahu bahwa, kasus-kasus, cervical spinal stenosis, akibat proses degeneratif, kalau terjadi SCI, biasanya, terjadi central cord syndrome, namun, saya belum baca juga, apakah, dengan, dengan talk path of ratio ini, apakah semakin kecil, dia rasionya, apakah berpengaruh, terhadap, outcome itu, saya belum pernah baca, mungkin, untuk ke depannya, mungkin bisa, dijadikan topik penelitian juga, kalau semakin dia, kecil rasionya, mungkin, outcome untuk, apa, SCI-nya, mungkin lebih buruk, mungkin seperti itu, mungkin, Prof Chow, ada tambahan, Prof, agak, ini baru pertanyaannya Didi, dan juga baru, ada kepikiran juga, Oke, bagus perasaan Didi, bagus jawabannya, sudah Eka berusaha menjawab, jadi, selama, yang diminta adalah, rasio, baik itu, fotopolos, maupun CT scan, namanya rasio, kan tidak akan berubah dia, nah, tapi, kalau nanti, yang diminta, angka-angka, absolute millimeter, itu yang gak bisa, jadi, 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 dia dilakukan, true, vertical, jadi, minta, supaya, fotonya, satu banding satu, dengan, dengan, radiografernya, ya, kalau enggak, dia akan, dispass-spassin dengan, film, gitu, minta true aja, kalau true size, bisa dihitung, milimeternya, kalau minta, kanal api diameter, misalnya, tapi kalau rasio, ini gak masalah, mau, milimeternya, tidak sama, tapi, kalau dirasiokan, kan, bener, jadi rasionya, lebih baik, memang, kalau di, monitor, kita meskipun, fotopolos, di monitor, bisa kita, kita, cukur, meskipun dia, men, suatu, apa ya, zoom in, dia, dikecilin, tapi kalau rasio sama, yang nanti, akan berbeda, kalau diminta, api diameter, itu, tolong, disesuaikan dengan, perbesaran, dan, magnifikasi, berapa, atau, dikecilkan berapa, yang nanti dikali, faktor penalinya, ya, saya kira, enggak masalah itu, kalau diminta, total flow ratio, nah, untuk, rasio ini, apakah bisa, menjadi preditor, memang, belum ada, evidence base, untuk itu, ya, dipercaya, untuk kongenital, enggak dipakai, di trauma, tapi kalau mau dipakai, jadi, suatu hal yang baru, juga itu, ya, tapi, secara, common-sently, kalau memang, cervical, arter, nya stenosis, terutama, kalau, mekanisme injurinya, hyper-extensi, dia akan cenderung, memberikan, efek, lebih berat, pada, anterior, spinal, arteri, tidak hanya, terjadi, watershed problem, di sentral, kanal, juga bisa, menimbulkan, kontusio, traumatic, x-ring, mengkaitkan, topofloplasio, dengan, hiper-extensi, injuri pada, pre-exis, kanal stenosis, belum ada, itu bisa dipakai, pendidikan, khusus, kalau kanal stenosis, katakanlah, pre-existing kanal stenosis, pasien yang sudah punya CSM, cervical, sponditif, neuropathy, pre-injuri, sebelum mencenderal, sudah kita tahu, pasien yang sering kontrol, mengeluk, semutan, dan sebagainya, tiba-tiba, naik mobil, ngerim mendadak, terjadi, whiplash, atau hyper-extensi, hyper-flex injury, datang dengan, kelemahan, tidak hanya central court, malahan, waktu komplit, ini, komplit, induri, nah itu, akan, secara, common sense, lebih buruk, daripada, yang tidak punya, pre-existing kanal stenosis, kanal stenosis, selahnya, sudah tidak ada, meskipun, 12 mili, seperti yang disampaikan, dan pada saat, extensi, flexi-extensi, kan berkurang, 2-3 mili, jadi, lebih keras, terjadi, squeeze, atau, penyempitan, penyempitan, di sana, memperburuk, cenderah, yang terjadi, ya, dikaitkan dengan, topofloprasio, belum ada, pasti, tapi kalau, analisis tersendiri, pasien dengan, pre-existing kanal stenosis, terjadi, cenderah, spinal, ya, sudah banyak ada, report-report, tentang itu, kayaknya, berdasarkan, report itu, kita pikirkan, CSM, murni, lakukan, laminoplasti, multi-level, trauma, murni, serpikal, kita lakukan, laminatomi, infusi, serpikal, pada yang, pre-existing, disertai, injuri, pada membuat, tulisan tentang itu, serpikal, sponditif, melopati, dengan, serpikal, injuri, ya, kita lakukan, kombinasi, laminoplasti, dan, infusi, sekalian, ya, bagus, pertanyaan, Dede, ada lagi, ada lagi pertanyaan, saya kira, sudah terwakirkan, yang stasi-stasi, di spine, bagi yang, belum ini, silahkan dibaca lagi, ya.